Intro Salam sukacita bagimu para saudara dan saudariku yang terkasih Pernahkah Anda terlibat dalam suatu perbincangan dengan orang yang suka banyak bicara? Apakah Anda akan terus merasa nyaman dan senang mendengar semua ocehannya? Menurut pengalaman pribadi, mula-mula rasa senang dan nyaman itu mungkin saja ada Memiliki teman untuk bercengkrama tentu amat menghibur hati Akan tetapi, lama-kelamaan bisa saja hadir rasa jenuh bahkan kesal Jika perbincangannya itu bertele-tele dan cuma didominasi oleh satu orang saja Mengapa? Sebab sebuah perbincangan yang baik tentu harus bersifat dua arah sebagai perwujudan dari relasi Begitu pula halnya dengan rupa pesan yang akan dipertukarkan dalam perbincangan Baiklah dikemas secara ringkas, padat, dan jelas Hal ini amat penting untuk diperhatikan Sebab betapapun sederhana kelihatannya Perbincangan tetap harus dipersiapkan dengan baik Agar prosesnya menjadi efektif, terhindar dari salah paham, dan tentu saja menyenangkan Para saudara dan saudariku Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15 Menjadi sumber perenungan kita pada hari ini Yesus sebagai guru doa Mengajarkan kita sebuah doa yang agung Sekaligus cara berdoa yang baik Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya Adalah doa Bapak kami Dan kini doa itu menjadi doa wajib Bagi kita semua umat Katolik ini Sebelum menjabarkan muatan doa Bapak kami Yesus terlebih dahulu memberi pertunjuk tentang cara berdoa yang baik Kata Yesus Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata Doa mereka dikabulkan Apa maksudnya? Doa adalah suatu model perbincangan Antara orang yang saling mengenal satu sama lain Doa bukanlah sebuah momen pertemuan sepintas Sehingga tidak sempat terjadi keakrapan Layaknya perjumpaan dua orang sahabat Yang tanpa menghamburkan banyak kata Tetapi telah memahami maksud Atau keadaan satu sama lain Demikianlah tampilan asali dari sebuah doa Maka di saat berdoa kepada Allah Yesus berharap agar Bukan kuantitas kata yang kita perhitungkan Sebab banyaknya kata Tidak selalu berbanding lurus Dengan kepastian pengabulannya Tetapi kualitas kata yang kita rangkai menjadi sebuah doa Itulah yang harus menjadi pusat perhatian kita Di saat berdoa kepada Allah Kira-kira rangkaian kata seperti apa Yang bisa dikategorikan sebagai kata yang berkualitas Dan layak untuk menjadi sebuah doa Selaku guru doa Yesus rupanya juga Telah menyiapkan contohnya bagi kita Dengan berprinsip Bapamu telah mengetahui Apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Yesus mengajarkan kita Doa Bapak kami Para saudara dan saudariku Banyak orang kudus dan teolog gereja katolik Yang coba menjelaskan tentang muatan doa Bapak kami Salah satunya adalah Santa Teresa dari Afila Seorang kudus karmel ini Berkeyakinan bahwa Orang bisa mencapai Kesempurnaan dalam doa Asalkan dia memahami Segala yang diucapkannya Keyakinannya ini Senada dengan penegasan Yesus bahwa Perlu adanya nuansa saling mengenal Saat berdoa Maka Teresa menekankan bahwa Ada tiga hal penting Yang harus diperhatikan oleh seseorang Di saat berdoa Bapak kami Yakni Dengan siapa dia berbicara Siapakah dirinya yang sedang berbicara Dan apa yang sedang dibicarakannya Saat berdoa Bapak kami Kita tentu harus sadar bahwa Kita berdoa kepada Allah sebagai Bapak Dan kita menempatkan diri Sebagai anaknya Kita menyebut Allah sebagai Bapak Karena kita adalah saudara-saudari Di dalam Yesus Kesadaran ini amat penting Untuk kita miliki Agar kita berani untuk Menyerahkan diri kepada Allah Adapun secara garis besar Doa Bapak kami terdiri dari Tiga permohonan Menyangkut Bapak di surga Dan empat permohonan Menyangkut kepentingan kita manusia Kita diajak oleh doa Bapak kami Untuk banyak memohon Sebab di dalam permohonan Termuat Iman Harapan dan kasih kita Kepada Allah Yang mana Berdampak terhadap Kehidupan Orang-orang di sekitar kita Saat kita Berani untuk menjalin Relasi yang akrab dengan Allah Dalam doa Sebenarnya Pada saat bersamaan Kita pun Telah menyatakan diri Untuk siap terbuka Berrelasi dengan sesama Menurut Teresa Yesus Mengajar doa Bapak kami Kepada kita Karena Dia mencintai kita Maka Baiklah Cinta Yesus ini Berbuah pula Di dalam Hidup harian kita Di tengah Kehidupan Sesama Tuhan memberkati Kita Sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati